Welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini Aku akan ngebandingin produk Dari Sambani Aku punya dua, tapi disini ada yang Ori, ada yang Kawe Nah, perbedaannya apa aja sih Nah gini nih ceritanya Sebelum aku membandingkan keduanya Aku ingin sedikit cerita ke temen-temen Awalnya Aku beli produk ini tuh, aku beli yang di toko Yang originalnya ini ya Yang aku sudah yakin tuh Ori Karena aku tau Toko ini, menjual produk itu selalu Yang original Nah, tapi suatu hari Aku lihat ada toko yang jual Harganya murah banget, dan ini murahnya Ketengah luan sih, hampir setengah harganya Yang original ini Ini by the way, aku beli yang original ini Harganya Rp. 115.000 Itu pun sudah diskon dari haslinya Itu harganya Rp. 140.000 Dan diskon jadi Rp. 115.000 Sedangkan Yang ini, aku lihat Tapi ratingnya tinggi loh guys Ini harganya Aku curiga, aku duga ya Ini itu kawe Tapi aku gak berani bilang ini beneran kawe atau apa Tapi aku curiga Karena tuh beda banget Bener-bener Feel aku pake itu beda Warnanya juga beda Terus dari packagingnya Nanti aku akan jelasin ke temen-temen semuanya Perbedaannya apa aja yang aku rasakan Aku akan jelasin semuanya secara rinci Dan ini harganya tuh cuma Rp. 74.000 Dan itu aku lihat Orang-orang kasih ratingnya tuh tinggi Dan aku pikir nih Masa sih memang semurah ini Harga Cuman Rp. 74.000 Produknya original Dan setelah aku scan Aku scan disininya tuh Ori guys Makanya aku tuh bingung Yang kawe pun Begitu di scan pun Ori Gitu Tapi aku curiga Aku sempat curiga Kok beda? Karena aku taunya yang original itu Aku pake Sensasinya seperti ini Sedangkan yang kawe Aku tuh pakenya kayak gini Nah aku ingin ceritain sedikit dulu guys Aku pernah pake ini yang original Aku sudah biasa banget nih Pake yang Ori Itu Dia dingin Dingin Memang dingin sih Ada min-min Sensasi minnya gitu Terus dia Scrubnya tuh lumayan banyak Kayak daun-daun gitu Dan setelah dia jadi bubble Terus kita kayak Gosok-gosok gitu Dia tuh hasilnya kayak Gimana ya Ya banyak langsung loh Baru kita oles aja Langsung jadi bubble gitu Nah setelah aku cobain lagi satu yang Produk yang aku dugain Sebagai produk Kawe Kayak gitu Aku pake dia Bubble-nya keluar Tapi dia agak dikit gitu Atau tidak sebanyak Yang biasanya aku pakai Kayak gitu Dan aku curiga Masa sih Ini aku belinya kawe Sedangkan aku cek Aku scan barcode-nya Ini tuh Ori Gitu loh Dia terbaca original juga Dan ini Yang aku cek di originalnya ini Memang original Aku sudah yakin gitu Nah Kalau teman-teman ingin tau detailnya Aku akan tunjukin ke teman-teman Jangan skip videonya Nonton secara detail dan rinci ya Teman-teman Sekarang aku akan membandingkan Secara rinci Kepada teman-teman semua Nah ini nih Di tangan aku Ada dua Sambai mi bye-bye black hat Nah ini Aku akan tunjukin ke teman-teman Yang ini tuh Yang ini Adalah yang Ori Dan yang ini Adalah yang Kawe Yang aku duga Kawe Perbedaannya apa aja Kalian lihat secara rinci ya Tuh Aku akan sejajarkan Mulai dari Gambar hidungnya Itu tuh lebih kayak merah gitu loh Lebih kayak gelap gitu warnanya Kalian bisa lihat kan Terus warnanya tuh lebih merah Sedangkan yang kalau Ori Itu agak sedikit ke oran-oran gitu Terus warna hijaunya juga beda Yang ini tuh agak pudar Sedangkan kalau yang original Itu lebih ke hijau Yang kayak daun gitu Terus aku akan balik ke sisi ini Ini agak susah dibandingkan ya Agak sedikit sulit Kita balik ke belakang Disini ada sedikit perbedaan Tuh Yang original itu Lebih kayak pendek gitu loh Tuh Terus dari sisi ini Yang Kawe Gambarnya sedikit lebih Pudar-pudar gitu loh Kayak gak terlalu jelas Sedangkan kalau yang Ori Warnanya lebih jelas gitu Kayak muka-muka orangnya Itu lebih jelas gitu loh Tuh Kalian bisa lihat sendiri kan Tuh Beda Tuh Ini kayak gelap Masa sih yang original Bisa cetaknya kayak salah gini Kayak gitu loh Terus kertasnya bahannya pun Lebih tipis Tuh Kita pegang dari bahannya Dia lebih tipis guys Klikmaren yang Ori Terus dari segi model barcode-nya Kalau yang Kawe itu agak gede gitu Agak tebal Sedangkan kalau yang original Dia kayak gini Tapi dua-duanya kesken guys Kesken Ori Dua-duanya Makanya aku sempat Aku bilang ini diduga Kan Tapi setelah aku pakai Bener-bener beda sekali Oke Sekarang dari packaging dalam Oke Lihat Kalian lihat ini Sampai kayak gini Saking banyaknya bubble-nya tuh Sampai packagingnya dalamnya Kayak keluar-keluar gitu Hijaunya dari tutupan ininya Oke Sekarang dari dalamnya Aku akan tunjukin ke teman-teman Ini yang original Bisa kalian lihat bedanya Mirip banget Nyaris Gak bisa kalian bedakan Tapi disini beda Nah disini tuh Yang Ori tuh warnanya lebih terang gitu Kalau yang ini agak pudar-pudar Terus kalian ingat ya Tanda ini Tuki kayak logonya itu Di dalamnya tuh ada Kayak tulisan hangul gitu Nah Tapi di bawahnya Nah ini yang original Ini yang Ori ya Kalian bisa lihat Di lingkaran ininya tuh Ada tulisan hangulnya juga Sama Tuh Tuh Kalian bisa lihat gak Nah kan ada hangul-hangulnya Kalau ini tuh gak ada polosan aja Baru angka 2 Kalau yang original ini angka 4 Tuh Yang KW Aku akan pump disini Dia agak susah dipump ya Untuk yang KW ini Susah banget keluarnya Sumpah Aku sampe kesel banget Keluarin isinya itu Gak bisa-bisa Tuh Sampe kayak gini-gini Nanti sampe keluar Aku akan tunjukin ke teman-teman Oke Aku skip dulu Oke Ini dia warnanya Yang KW Kayak gini nih Ijaunya dia lebih kecoklat gitu Kayak agak kecoklatan Sekarang aku akan ambil yang original Untuk ngebandinginnya Ini yang ori Tuh Kalian bisa lihat warnanya Segi kepekatan Dan warnanya itu Beda Kalian bisa lihat kan Ini adalah bedanya Yang original itu Lebih kental Dan Warnanya lebih pekat Dan kalian bisa lihat Ijo-ijo nya itu Lebih banyak Sedangkan yang KW Itu hampir gak ada Hampir gak ada Green tea nya sama sekali Dikit gitu Terus yang original Kalian bisa lihat Tuh Teksturnya beda kan Dia banyak Kayak grinti-grinti nya Tuh Tuh Lendakan Tuh Dan aku akan ambil Ini sebagian Supaya kalian bisa lihat ya Kalau aku gosok Di tangan yang ori Ini yang ori Dan sekarang Aku ambil dari yang KW Pakai jari yang gak ada ini ya Aku ambil yang KW Tuh Gel Gelnya itu beda Dan aku gosok di tangan aku juga Yang KW Kalian bisa lihat gak bedanya Tuh Yang originalnya udah jadi bubble gitu Dan yang KW Gak sama sekali Belum keluar bubble nya Kita tungguin sebentar Biarkan bisa lihat proses Perubahannya Tuh Ini aku no skip ya Kalian bisa lihat sendiri Tuh Warna bubble nya itu beda Yang original itu Bubble nya itu lebih putih Lebih tebal Sedangkan yang KW Warna bubble nya itu Transparan dan kecil-kecil Kayak gini nih Ini nih bubble nya yang KW Dan ini tuh bubble nya yang original Tuh beda kan Kalau kalian pernah pakai yang ini Yang kalian rasa KW Seperti apa yang seperti aku Tunjukin disini Please stop guys Itu bener-bener gak enak banget Di muka kita guys Aku udah coba Dan yang KW ini tuh Rasanya seperti Kita tuh Kayak kecemplung Sama minyak angin Tau gak sih Kayak mentolnya Kebanyakan gitu loh Dan ini kayak bubble nya Kayak deterjen Kalian bisa lihat tuh Sedangkan kelimori Kepadatannya lebih ke Padat-padat gitu Nah Gini nih perbedaannya Aku udah searching di youtube Guys Ke video-video dan segalanya Untuk perbandingannya Belum ada Aku belum nemu titik terangnya Dari produk ini Tapi aku bener-bener Setelah aku pakai sendiri Kedua produk ini tuh Beda sekali Jadinya aku Rasanya harus Harus nge-review produk ini guys Supaya teman-teman Tidak ada yang ketipu Supaya teman-teman Gak ada yang Pakai produk-produk Yang kawe-kawean guys Kalian bisa lihat sendiri Bedanya Dan ini tuh Aku takutnya Produk kawe ini Bisa ngerusak kulit kita Bukannya jerawat sembuh Malah tambah banyak jerawatnya Tambah banyak komedonya Dan aku pakai Di wajahku sendiri guys Jujur tidak ngefek Sama sekali guys Untuk yang kawe ini Sedangkan Kalau yang original Wajah kita tuh Lebih kenyal Lebih glowing Dan lebih lembab Hasilnya Kalau yang ini tuh Malah kering Ketarik Dan rasanya perih Gitu guys Rasa perihnya tuh Nggak enak banget Rasaminnya juga Sangat tidak enak banget Kalian bisa lihat kan Bubble-nya beda kan Lebih smooth Lebih halus Itu yang original Dan yang kawe itu Kayak gini Tuh Disini aja udah beda Ya kan Beda banget Bandingannya Setelah aku pakai Ini yang original Kalian lihat Busanya tuh putih Kayak gini Dan yang kawe Itu busanya Kayak gini guys Jadi dia nggak terlalu busa Dan dia lebih transparan Gitu busanya Dia lebih Kayak Bulir-bulirnya Nggak gitu padat Sedangkan Kalau yang original Busanya tuh Kayak gini Bener-bener Ini tuh yang kori Kalian lihat Yang putih gini Ini yang kori Ya ini tuh yang kawe Busanya tuh Kayak gini Tuh beda banget Ternyata memang beda Yang ori Sama yang kawe Ini yang kawe Ini kayak gini Busanya transparan Nggak terlalu padat Gitu loh Jadi kayak besar-besar Gitu busanya Kalau yang original Tuh busanya Besar-besar Eh busanya tuh Kayak putih Lebih putih Dan lebih padat Lebih tebal Kayak gitu Nah gini Ini yang original Aku tes Ternyata memang Bener-bener berbeda Ini tuh yang kawe Tuh hasilnya kayak gini Guys aku akan tunjukin Ke teman-teman Hasil dari yang tadi Aku di kertas itu Kalian bisa lihat Yang original tuh Udah jadi busa Semua Gini Sedangkan yang kawe Itu masih gel Tuh kan Menurut kalian Bener gak sih Yang aku reviewkan ini Bener gak sih Produk ini kawe Karena ini tuh Jelas-jelas Beda banget Sama yang ori Gitu loh Betul-betul Bener Berbeda banget Dan aku Aku tidak berani Sembarangan Nuduh Sebenernya siapa tau Dia ganti formula Atau gimana Tapi setau aku Kalau ganti formula Seharusnya Ke yang lebih baik kan Sedangkan expirednya Expirednya itu Yang kawe ini Aku beli lebih lama loh Ini 2023 Sedangkan ini Expirednya 2022 Kalian bisa lihat nih Boxnya Kalau gak percaya Ini yang Eits Ini yang original nih Expirednya nih 2022 Kayakkan gak Kecil banget guys 2022 Sedangkan kalau yang ini Yang kawe Tuh 2023 Nah Yang kawe Tapi masa iya Dan botolnya pun Ini yang original tuh Masih terus berbusa Tutupan ininya Sedangkan kalau yang kawe Itu bersih-bersih aja Gitu Kayak gak ada Gak ada bubble-bubblenya gitu Nah Kalian bisa lihat kan Sorry guys Kalau video ini Aku terlalu heboh Kalau aku terlalu Semangat banget ceritanya Karena ini pengalaman aku Dan aku tidak mau Teman-teman itu Dapat produk yang Seperti ini Dan untuk Perwujudannya di wajah aku Aku sudah sisipkan Video yang aku sebelumnya Yang saat aku bingung Pakainya itu Kenapa begini bubble-nya Dan aku sudah sempat curiga Tapi aku belum berani Ungkapin Tapi sekarang Keyakinanku Semakin menuju Ke 100% Kalau produk yang aku dapat Ini satunya Nikawek Oke guys Aku disini tidak sebutin Nama tokonya Yang mana Kalian tahu sendiri aja Dari harganya Sudah beda Karena harganya itu Beda banget guys Kalau yang kalian dapat Harga 70 ribuan Itu udah pasti 100% Kalian dapat produk Yang fake So teman-teman harus hati-hati Oke guys Thank you so much for watching Kalau video aku ini membantu Dan tempat tahu Teman-teman juga ada yang Punya pengalaman Seperti aku Dapat pakai Sambaimi yang Tidak ada yang efeknya Komido gak ilang Malah jadi jerawatan Kalian bisa lihat nih Jerawatan Fix produk kalian itu Kemungkinan besar Kalian dapat yang ini Oke Thank you so much for watching Jangan lupa like videonya Kalau teman-teman suka Kalau bisa membantu teman-teman Jangan lupa juga subscribe Youtube channel aku Sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah